Sebuah postingan dari Handri Satriago, seorang profesional Indonesia kelahiran tanggal 13 Juni tahun 1969. Ia merupakan CEO dari GE Indonesia, bagian dari GE, General Electric, Company, salah satu perusahaan terbesar dan tertua di dunia dan Handri pertama kali bergabung dengan General Electric pada tahun 1997. Postingan di Facebook tanggal 1 Februari tahun 2019 ini disarai kembali pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022 oleh Ainun Najib, pakar IT dan aktivis NU yang disinggung oleh Presiden Jokowi dan menjadi incaran PBNU. Dalam postingan Handri mengatakan, banyak anak muda Indonesia yang sekolah di MIT, Harvard, dan berbagai universitas kelas dunia lainnya. Tidak hanya S1 atau, bahkan yang postdoc juga ada. Beasiswa seperti LPDP memungkinkan banyak peluang sekolah di pusat-pusat ilmu dunia. Banyak yang bertanya pada saya, pak, kalau saya pulang tapi nggak ada kerjaan bagaimana? Sementara saya di sini mendapatkan pekerjaan yang selain sesuai dengan bidang keahlian saya, dan juga dibayar dengan bagus. Menurut Handri, menjadi warga global dan menjadikan banyak orang Indonesia menjadi warga global adalah hal penting. Seperti India dan China pada 20-30 tahun lalu, mereka mengirimkan para pemuda-pemudinya belajar di sekolah bagus di Amerika dan Eropa. Tak semuanya balik ke negara mereka karena berbagai faktor, salah satunya ketersediaan lapangan pekerjaan yang cocok dengan bidang ilmu mereka. Tapi bagi mereka yang tak pulang, mereka mengajak banyak anak-anak muda dari negara mereka untuk meneruskan belajar di tempat mereka bekerja. Mereka memperluas diaspora, membangun kompetensi dan komunitas yang kuat. Menurut Handri kalau teman yang belajar di luar negeri tak bisa pulang, tak apa-apa, ajak, atrek, dan buat program untuk anak-anak muda Indonesia sekolah dan bekerja di tempat Anda. Kita bangun leader baru, buat komunitas Indonesia di dunia global dengan kompetensi yang mumpuni. Pada akhirnya the job of a leader is to create leader, dimanapun kita berada di dunia yang semakin global ini. Nanti akan lebih banyak orang Indonesia dengan kompetensi kelas dunia yang terbangun dengan baik di dunia global. Seperti India dan China, profesor-profesor mereka tersebar di seluruh penjuru universitas-universitas terbaik di dunia. DOT dan mereka kemudian melahirkan dan mendidik lebih banyak ahli yang berasal dari negara mereka. Hasilnya, kompetensi global leader Indonesia akan terbangun dari berbagai tempat di dunia. Mungkinkah itu jawaban dari Ainun Najib atas berita yang beredar saat ini? Walau alam bisawab. Terima kasih telah menonton!